Terima kasih kepada warga kota Surabaya dan warga-warga yang dari luar kota telah menggadiri acara pembukaan stand mafia pentol pusat yang baru di Ngagel jadi pada pagi hari ini kami senang punya warga namanya Hendra Hendra ini salah satu warga kota Surabaya yang mempunyai mas lalunya ini benar-benar kelam dan pernah podcast sama saya bisa dilihat tetapi dengan niatan dan mereka menjadi orang yang baik akan bisa bermanfaat untuk warga kota Surabaya lainnya dan ini dibuktikan bahwa Hendra merekrut sekian ratus tenaga kerja memberi lapangan pekerja kepada anak-anak yang kiranya mereka yang dulunya mempunyai masa yang sangat gelap tetapi dengan dukungan Hendra maka anak-anak ini menjadi anak-anak yang maju menjadi anak-anak yang mempunyai niat untuk bisa bekerja dengan mereka sekarang ini Hendra sudah mempunyai ratusan mitra yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri luar biasa untuk Hendra tangan semuanya saat tidak terlalu panjang lebar maka dengan adanya mafia pendol yang ada di ngagel mudah-mudahan akan membuka lapangan kerja lapangan kerja untuk selanjutnya selamat menikmati maka ini kerekel ini kerekel bestsellernya ini ya kalau challenge itu biasanya beranak pak beranak ya? beranak yang mana? beranak yang bosan banget pak oh itu? ini biasanya ada yang ada yang ada ini 3 menit kita ambil? iya 3 menit ini 1 menit nanti disitu itu hadiah kan? temen ini itu hadiah 3 ucicobanya gini hmm? 3 menit 3 menit lobster lagi rek ini lobster gurup di gawin gini bisa ngelak itu lobster lagi apa pak? apa pak? apa pak? apa pak? lebih cip gitu iya yang detik gimana rasanya pak? enak kita akan cairnya lobsternya boleh serius? ini enak keberadaan rata di Sroboyo ini Rwendra pengusaha muda mempunyai banyak inovasi sukses sukses bagi dirinya sendiri dan keluarganya sukses untuk merekrut tenaga kerja bahkan sudah ratusan orang yang sudah bekerja di dia kerti Dewi kan barangnya terut di dalam muka isu moya nena cati keluar ko pae bu ee rekasani rawataku ganti gedung jangkata kulangi banget